Assalamualaikum Halo teman-teman Hari ini mama masak Soblak ceker Bagaimana cara membuatnya Mari kita lihat ya teman-teman Bumbu yang telah disiapkan ya teman-teman Ada kemiri Kencur, cabai merah Dan cabai rawit Kita siapkan juga Bakso ikan Dan daun bawang Nah kita tambahkan sayur Sebagai tambahannya ya teman-teman Nah ini dia Teman-teman sudah kita siapkan Cekernya, ini sudah kita cuci bersih ya Nanti akan kita rebus Dengan daun salam Kunyit, jahe, bawang putihnya Bukan ketumbar juga bisa Supaya tidak amis ya teman-teman Kemudian kita juga menyiapkan Tahu putihnya Ini sudah mama rebus ya Tuh masih ada asapnya Untuk tambahan sebelah kita nanti Sekarang kita akan Kita akan menghaluskan bumbunya Kemudian kita tumis Boleh ditambahkan telur ya teman-teman Tambahkan satu butir telur juga ya teman-teman Tak lupa kita tambahkan kerupuk yang telah kita rendam ya teman-teman Ini adalah ciri khas dari sebelah ya Kita tambahkan kaldu bubuk ya teman-teman Pertama kita siapkan minyaknya Tunggu sampai minyaknya panas ya teman-teman Oke setelah minyaknya panas Kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi ya Oke Aduh sampai bumbunya mati ya teman-teman Aduh sampai bumbunya mati ya teman-teman Setelah bumbunya seperti ini Kita tambahkan satu butir telur Satu butir telur bisa ditambahkan ketika bumbunya ditulis seperti ini Atau setelah dikasih kuah ya teman-teman Ini sesuai selera ya Penambahannya tapan Nah kita campur dengan bumbunya Sampai telurnya matang Setelah telur dan bumbunya matang Bisa kita masukkan airnya ya teman-teman Nah kita masukkan airnya Ini kalau mau banyak tinggal kasih air banyak ya teman-teman Kalo segelas aja Segelas yang panjang ini Oke kita tunggu sampai Mendidih Mendidih Bisa kita masukkan kaldu bubunya Ini kalau suka dikasih merica dan gula Boleh juga ya teman-teman Nah kita tunggu sampai mendidih Setelah mendidih Bisa kita masukkan ceker yang telah direbus dan juga tahu Berikutnya Kita masukkan Bakso ikannya Ini telah lama iris ya Bakso ikannya Tak lupa kita juga masukkan kerupuk yang telah kita rendam ya teman-teman Oke Kita aduk Jadi semua sudah matang ya Cekernya udah direbus Tahu udah direbus Kita tunggu sampai mendidih Nanti kita masukkan kangkungnya Dan daun bawangnya Kita tunggu sampai mendidih seperti ini ya teman-teman Nih wow Enak sekali nih teman-teman Disini hujan loh teman-teman Pas sekali kalau makan sebelah ya Tinggal kita masukkan kangkungnya Oke teman-teman Saatnya kita masukkan kangkungnya Pakai satu ikat kangkung nih tadi teman-teman Wah seder sekali ya Enak Nih mantap nih teman-teman Ini kuahnya mengental dari telurnya sama kerupuk ya teman-teman Jadi kuahnya bisa mengental sendiri Nah teman-teman Ini dia sebelah yang telah mama buat tadi Mari kita makan Ayo Makti kita makan sebelahnya Sebelumnya kita berdoa dulu Selamat datang Oke Kita makan teman-teman Ini maksudnya kalau mau Untuk tulang Tulang-tulang Ini Ada tahunya Ada kangkungnya Ada cekernya Ini teman-teman Kita makan Enak banget nih Enak Pedasnya pas Pencurnya tuh bikin wangi ya teman-teman Pencurnya tuh enak Aromanya nambah Seger ya mbak betulnya Tangkungnya Ada baksu ikan Baksu ikan Ini yang namanya sebelah balutin Makanan khas dari Kota Bandung Makanan sebelah Cekernya Tidak bisa pakai Tendak teman-teman Bisa pakai tangan cekernya Masih kedengeran Masih kedengeran Ada gelgar Tuh Memang hujan teman-teman Hujan pas Makannya Sebelah Cocok Ini Iya Ini bisa kental Karena ada telur Dan Rupunya Tadi teman-teman Tambah lagi Ayo Bisa Mantap Tadi teman-teman Tadi teman-teman Cocor ya mbak Projit dicoba ya teman-teman Tahun yang Bakul ikannya lengkap teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Makannya mama dan mbak Putri Mau kita lanjutkan makannya dulu Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Dan jangan lupa dicoba Resep sebelah cekernya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bye-bye Kita lanjutkan teman-teman Sampai jumpa Terima kasih.